Intro Sekarang kita kedatangan guru dan murid-muridnya yang viral Karena aksi menari mereka yang keren abis kita penyanyangannya ya Ini dia Dan langsung kita panggil ini dia Pabing dan muridnya Halo Silahkan duduk Ayo pilih Adek-ade Sini Sini sayang Pak Abing Pak Ini jadi belum pulang Belum Lagi muter-muter dulu Ya muter-muter dulu Pertukaran pelajar Pabing dan muridnya viral Karena memadukan tari tradisional dengan musik modern Kita punya tayangannya Ini dia Nah Ini dari kelas berapa aja sih Pak Abing? Ini kelas 12 Ini kelas 2 Ini juga kelas 12 Oke Ini semua lagi pada nonton gak di sekolah? Ya Eh pada nonton? Ya pada nonton Siapa dong? Halo Halo SMKN 12 Surabaya SMPN? SMKN 12 Surabaya SMKN 12 Surabaya Nah ini Kenapa sih kalian tertarik menggeluti Seni tari? Karena memang Hobi Dari SMP sudah Endi Endi udah HM ya Pak Kak Udah dari kecil suka menari Nari kecil Saya boleh tanya Pak Abing guru pucal ya? Tampak 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 Nonton gak? Udah berapa kali video Nonton gak? Hah? Makasih ya Pak Abing ya Ya Pak Abing Ini tapi kan berarti muridnya Di sana juga banyak sebenernya ya Banyak Jadi kurang lebih Sejurusan seni tari aja itu 80 kali 3 Jadi tiga angkatan itu 80 kali 3 Sebangga apa sih? Sekolah ini sekarang videonya kan viral Mengharumkan nama sekolah juga Sebangga apa sih? Yah Bangganya luar biasa pokoknya Keluarga sekolah SMKN 12 Surabaya Kami bisa hadir disini tuh Sudah Alhamdulillah Terima kasih Amin Pak Abing Kenapa kepikiran memadukan Tari tradisional Dengan musik modern? Di perkembangan era digital Memang kita harus bersinergi sih Jadi Biar kita tidak ketinggalan zaman gitu Biar Anak-anak muda milenial Hingga silenial itu bisa Orientasi saya hanya mengenalkan Setelah itu dia kenal Akan dia akan mencari tahu Bahwa seni tradisional itu masih ada Dan perlu dilestarikan gitu Berarti Pak Abing sendiri Basicnya memang Pelatih futsal? Bukan Gue aja udah salah nih ulangi lagi Berarti memang penari Pak Abing itu? Iya Kalau latar belakang sih Memang gak ada Keluarga untuk pelaku seni gak ada Cuma hanya penggemar aja gitu Saya belajar ukurannya masih baru Daripada seniman-seniman Atau senior-senior saya Yang biasanya sejak kecil Kalau ini sejak kecil Saya baru kemarin 2010-11 Mungkin orang-orang lagi 12 tahunan lah 13 tahunan yang kemarin gitu Baru belajar Makanya saya memadukan Tari tradisional dengan musik yang modern itu Karena anak-anak yang sekarang Millenial Jelinial itu Lebih dominan ke Pargoy dan lain sebagainya Itu makanya Saya gimana ya caranya membuat Simple tapi elegan gitu Seni tari tradisionalnya Tetap ada tradisionalnya Oke Nah kan kamu cowok satu-satunya nih Kenapa kamu suka tari? Kalau ini Jurusan seni pedalangan Cuman sering proses Dengan saya Kalau Kalau saya proses sore atau pagi itu Biasanya Dia seling ngintip Ayo-ayo Ikut aja gitu Oh awalnya gara-gara ngintip Jadi ya Saya juga bisa nari sebenarnya Dikit-dikit gitu Gini dong Dikit-dikit Dikit-dikit Kini aja Pak Wen Kini aja Pak Wen Kini Pak Wen Coba yuk Pak Bing Dan semua murid-murid kita coba nari ya Boleh Ayah 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 Oh gimana Ekspresi Pesahar 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 Terima kasih telah menonton 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 Satu tantangan Satu tantangan dari Gudi dan ternyata berhasil mereka Mantap 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 Tapi lu mikir-mikir juga Gi kasihan Terima kasih telah menonton 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 Aman Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton